bismillahirrahmanirrahim balik lagi di otopopiknet ini disebelah kami ada satu unit Honda City yang menurut kami spesial tapi kami gak tau nih apa aja yang udah diubah jadi sekarang saya mempanggilin pemiliknya apa kabar Om? oke kabar baik jadi kami penasaran sama satu unit mobil ini kami penasaran apa aja yang udah dibuat karena sebelumnya kami lihat ini tampilannya ini udah gak biasa lah apa aja di bagian depan yang baru baru? secara langsung yang banyak kita melakukan perubahan yaitu melalui dari headlamp, grill, dan engine dan ada beberapa fitur yang sudah kita update ke EK4 kalau grillnya ini, ini grillnya punya value karena ini gak pernah lihat maksudnya jarang kali lah atau ini memang gak pernah lihat grill ini ini grill apa aja? baik untuk grill ini memang populisinya sangat jarang karena ini spesialnya style dari Amerika kalau dari Amerika namanya USDM dan ini menamakan grillnya single LED karena dia tunggal kalau yang punya standart biasanya ada 3 jari kalau konjolan di bagian lampu barang-barangnya unik-unik ini ini gimana ini spek lampunya sendiri? kalau spek lampu yang sudah pernah dipelit katalognya ini seri headlamp flex housing dengan karakteristik ada mata tuting kalau pakai gelap biasanya dan ini lebih ke style GSTM jadi secara standart saya emang dari spok? sudah spok dari pabrikan ini ini? nah dan ini yang menariknya ini adalah polyparkir tetapi ini belum bisa fungsi dikatakan ada trouble beberapa wearing mungkin ini buat yang baru belum belajar detail ini bisa menandain dimana posisi? 4 kali lebih tergunaan untuk corner kalau untuk bagian memper ini kita pakai memper apa ini? kalau ini memper lebih ke spesifik paselift yang dilapisi lip bagian seri jadi secara keseluruhan ini sudah bodi paselift yang tahun tinggi? memang tahun tingginya di periode kalau untuk basicnya dia? tahun tinggi atau basicnya ini? basicnya ini memang edisi terakhir yang 2 tahun 2000 ya? 2009 2000 produksi ya ini bahan yang di bagian depan sudah luar biasa banyak mungkin ini di lain waktu kami obrolin lagi tapi ini ada penasaran lagi di satu tempat yang lain di atap di atap ini mundruknya cantiknya kita lihat ini kayaknya orinya honda cuma kita mau lihat dulu jadi om kami mau tanya ini mundruknya ini tantar ori ya kalau ini top cutnya ekampaksir original kita mau membedakannya ada logo honda di ujung ekansir ini untuk pemasangannya sendiri gak kita lihat sih gimana sama-sama gak terlihat karena mungkin gak di chat atau orang lain ini memang sebelumnya pernah buat video tentang serio yang ada mundruknya tapi itu batasnya segini di bagian kaca ini di bagian kaca ini kami lihat beda juga ini berwarna hijau ini pakai redband atau originalnya memang warna hijau dia om kalau kaca kita memang menggunakan chromex dan ada kode serisnya nah ini sekarang kita mau tanya sama om Ewin di bagian belakang ini apa namanya ini ini apa namanya om kalau ini kalau ini lebih dikenal bahasa pasarannya sayap sayap dia bisa terbang tapi kalau bahasa englis spoiler jadi itu spoilernya sendiri punya spek apa ya om kita menggunakan sayapnya seri mugen seri mugen di bagian belakang ada satu lagi pertanyaan kami jarang ada ini lapu ini nabrak becak bolong sehingga dikasih lampu atau original om ya ya ini fungsinya rear fog light jadi emang sebelah kiri dia sebelah kiri untuk style nya memang kita ngikuti sesuai dengan katalog yang akan kita buat jadi emang originalnya di sebelah kiri satu aja satu khusus untuk Civic Cario sekarang kita lanjut di bagian samping ini pelaknya kami pernah angkat pelak ini ini yang ada paret di sampingnya ini ringan habis itu ada yang rata dia berat apa bedanya om itu tergantung apa spek dan keaslian suatu pelak biasanya pelak yang berat itu rata-rata made in Taiwan pelak berarti secara original pelak itu ringan sebenarnya ringan dan dalam beberapa jenis pelak ia ada yang grip 1,2,3 dan original kalau original jelas kualitasnya bagus bahannya pun ringan alloy tapi gue tau lah subisi kami yang bedanya yang paling jelas ini di paret ini itu salah satunya juga itu salah satunya juga kalau bagian bisnya ini masih standar semua ya masih standar tapi kedepannya akan kita ubah dengan menggunakan spoon project dulu sempat pegang Honda Ferio setirnya kayak gini ini setir apa ini om ini setir bawaan memang yang EK3 facelift dia sudah memang menggunakan setir yang model begini dan dia dilengkapi oleh air brake kalau ini untuk tombol poklem yang belakang atau keseluruhan depan belakang? ya kalau ini lebih ke poklem depan ini Swiss untuk monroofnya bukannya sweet monroof ada di atas ini om? ya itu yang modifikasi biasanya Swiss nya disini kalau yang original ya memang kalau bagi secara original maksudnya disini abis itu yang jarang juga kami lihat ini untuk penerangan kunci ini kita bilang butuh kalau malam juga kalau siang ini kurang butuh ya kan ini kayak mana om? modifikasi atau original? ya kalau untuk ini kita dalam aksesoris untuk interior kita tidak menggunakan yang KWKWan ini original kita mengadopsi tema yang memang USB termasuk kudunya kan ini beda ini iya ini juga kita mengupgrade full kalau kata suhu-suhu dari Pulau Jawa ini untuk seri Eka Paksir yang Fastly karena ngelihat segitu banyak perubahan jadi kami biasa ngelihat frame ini oke om jadi ini kita lanjut di bagian jok ini joknya lumayan bagus ada ada lubangnya dan elektrik coba jelasin om ini jok apa sebenarnya om? custom atau gimana? oke kalau ini joknya memang original Eka 4 kode sear dia memang fiturnya memang sudah elektrikal dan joknya memang seni wakit jadi secara standar untuk yang Eka 4 memang sudah elektrik rupanya di tahun 2000-an ya? iya kalau untuk sear dari 95 sampai 2000 memang dia spesial edisi dengan elektrik jok ini sekarang ini mau bukakan mesin kita lihat di mesin ini apa yang sudah diubah kalian lihat di mesin dulu ini mesin sudah ada DOHC tahu kami di Sipik itu SOHC ini pakai mesin apa om? kita nge upgrade engine-nya menggunakan B-series dengan kode B16A5 basic memang mesin SEAR jadi di Sipik SEAR itu memang mesin juga sudah dibedain ya? iya itulah bedanya SEAR dengan Sipik-Sipik Vario yang seri yang lain ini juga build up Jepang om ya standarnya ya tapi yang EK3 ya kebetulan kita nemunya memang build up di bagian engine ini dari standar si B16 apa aja yang tidak diganti om? ya kalau untuk dari segi mesin masih standar dan kita tidak ada oprak-oprak hanya kita membenahi wearing-wearing semi-wear pack itulah kayak kami lihat ini wire-nya bisa dibilang minim gak kelihatan wire-nya disini baterai juga gak leh akinya pun gak ada apa ini mobil setiap mau hidupin mendorong kan kita gak tau hahaha jadi ini aki sudah dibintar belakang juga? iya aki kita sembunyikan di bagasi belakang tadi kan kami lihat di dalam kabin ini shifter-nya manual apa ini emang sudah diganti manual atau yang di dalam itu palsu? ya kalau ini sudah diganti manual yang membedakan adalah di gearbox-nya nah tampak teman-teman berarti kalau gearbox metik fisiknya kita lihat sudah jelas jauh beda ya? jelas beda dia rangkanya lebih besar dan lebih padat kalau untuk kabelnya ini untuk ngilang-ngilangin beberapa kabelnya ini ini prosedurnya kayak mana untuk ngilangin kabelnya sekilas aja? baik kalau untuk ngilangin wire sebenarnya halnya sangat simpel kita lepaskan dan kita sembunyikan di beberapa panel di belakang fender atau di belakang dashboard jadi di samping-samping sekitaran fender ini ada kabel kabel-kabelnya di situ lah dia lokasinya ya? ya kalau kabel memang lebih dominan di ya di sini di samping fender kita sembunyikan semua kiri kanan kalau terminal box yang di ujung sana? kalau untuk terminal box screen kita sembunyikan di dalam dashboard dan untuk di sini ada box screen ABS kita sembunyikan di dalam dashboard semua jadi lebih safe mungkin di lain waktu kami pengen pinjam coba mobilnya coba bawa jalan gimana sensasinya setelah diubah semuanya tapi untuk di video kali ini ini mungkin sudah cukup sekilas perubahannya nanti kita bahas lagi perubahan lengkapnya sama Ubi terima kasih oke sekian videonya semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe dan tulis komentar